Sementara di Tumpu Mirsa, Rusia terus melanjutkan program kontrak untuk warganya yang bersedia menjadi tentara dalam program khusus perang dengan Ukraina. Sebuah video dirilis oleh televisi lokal Rusia, RURTR, pada Kamis yang memperlihatkan puluhan warga Rusia mengikuti seleksi untuk menjadi tentara khusus pada perang dengan Ukraina. Dalam seleksi ini, calon-calon tentara Rusia mendapat sesi dialog dengan psikolog serta menyelesaikan tes medis. Setelah lolos dari kedua sesi tersebut, calon tentara akan menandatangani kontrak dengan pemerintah dan dikirim ke pusat-pusat pelatihan. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa sejak awal tahun telah terdapat 190 ribu warga Rusia yang menandatangani kontrak dengan pemerintah untuk bela negara pada perang dengan Ukraina. Nantinya warga-warga Rusia ini tidak hanya menjadi tentara, tapi juga menjadi tenaga medis. Kemenahan Rusia juga menyatakan, pendaftar untuk menjadi tentara sudah mencapai seribu orang perharinya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!